wakof binakli atau yang disebut dengan bacaan wakof dengan cara memindahkan harokatnya huruf akhir pada harokatnya huruf yang sebelumnya hanya saja wakof ini ada persaratannya yang harus diperlui jadi wakof binakli binakli ini artinya bacaan wakof bacaan wakof dengan cara dengan cara memindahkan harokatnya huruf akhir pada huruf sukun yang sebelumnya karena ini memindahkan harokatnya huruf akhir pada huruf yang sebelumnya berarti huruf yang sebelum akhir syaratnya harus sukun harus mati sukunnya huruf yang sebelum akhir itu harus sukun yang menerima harokat jadi harus sukunnya huruf yang sebelum akhir harus sukun yang menerima harokat karena huruf itu ada dua ada yang sukun tapi tidak menerima harokat ada yang sukun tapi menerima harokat contohnya seperti dalam kur'an surat al-asr wal as wal asr ini lumrahnya ini dibaca wal asr wal asr atau wal asr bacaan wakuf bisukun atau ismam jika dibuat wakuf binakli wakuf binakli memindah harokatnya huruf terakhir huruf yang terakhir adalah rok ini harus ini berarti dibindah ke huruf yang sebelumnya sod dibaca wal asr ini menjadi sukun ini namanya wakuf binakli cuma syaratnya wakuf binakli ini syaratnya jadi syaratnya wakuf binakli itu adalah huruf sebelum akhir sebelum akhir harus sukun serta menerima harokat ini syaratnya yang harus dipenuhi bacaan wakuf binakli huruf sebelum akhir ini saya contohkan wal asr ini wal asri ini ini ayat ayat 1 huruf yang sebelum akhir adalah sod sod ini menerima harokat harus menerima harokat karena huruf itu ada yang tidak menerima harokat seperti lafad hal al-janu misalnya al-janu ini huruf al-ri huruf yang sebelum akhir berupa alik alik tidak menerima harokat dan tidak boleh dibuat bacaan wakuf binakli misalnya di dalam kitab al-fiah al-fiah nyahibun malik muharokan waharokatin inkula wisakinin tahrikuhu layuhdola jadi persaharatannya harus huruf sebelum akhir itu sukun dan bisa menerima harokat contoh ini di Quran banyak misalnya dalam surat Al-Qadar inna inna anzelna nahu fi lahilatil kodr lahilatil kodr nah ini tanda ayat nah lafat al-qadri lafat al-qadri ini memenuhi syarat untuk dibaca wakuf binakli karena dal huruf sebelum akhir adalah dal ini sukun sukun menerima harokat jadi boleh dibaca wakuf binakli memindah harokatnya roh ini ke dal nah setelah dipindah rohnya menjadi sukun dalnya berharokat kasroh jadi inna inna anzelna mun mun hatta mat la'il fajir itu namanya wakuf binakli boleh itu boleh dilakukan tidak apa-apa hanya saja wakuf ini jarang diketahui jadi jarang yang yang membaca wakuf binakli memang jarang ada lagi satu bacaan yang jarang diketahui yaitu bacaan imalah bacaan imalah 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 ini ini artinya miring jadi tidak jelas antara fathah dan kasroh jadi bacaan imalah adalah bacaan antara fathah dan kasroh ini bacaan imalah jadi dibilang fathah bukan dibilang kasroh juga bukan ada pun syaratnya syaratnya bacaan imalah ini sebetulnya simple karena imam ibnu malik dalam kitab alfiahnya itu hanya menyebutkan al-alifal mubdala minyafi tarof amil jadi yang boleh dibuat bacaan imalah itu adalah kalimat yang berakhiran alif layinah atau yang disebut dengan iya yang digantikan dengan alif dalam ilmu nahu disebut alif maksuroh dalam ilmu tasrib disebut nakis itu adalah sebetulnya iya tapi berbentuk alif jadi sebetulnya iya cuma dibaca alif namanya alif layinah seperti contohnya lafad aduhah aduhah iya seperti ini ini kan bentuknya iya cuma dibaca alif ini namanya iya layinah atau alif layinah ini yang boleh dibaca imalah bentuknya imalah itu seperti apa karena imalah ini bacaan imalah ini bacaan imalah ini dibagi menjadi dua bagian ini satu namanya imalah mutawasit mutawasit dua dua imalah a'lah imalah mutawasit ini jika dibentukkan ini berbunyi e atau logatnya logat melayu logat melayu itu kan hampir semua a itu dibaca e jakarta jakarta malaysia malaysia indonesia indonesia itu namanya harokat melayu ini namanya bacaan imalah mutawasit sedangkan imalah a'lah ini kalau saya contohkan seperti logat betawi jadi kata a itu diganti e itu bedanya mutawasit dan akla jadi yang mutawasit ini logat melayu karena a diganti e yang imalah akla saya katakan logat betawi karena a diganti dengan e jakarta menjadi jakarte saya menjadi saya dan seterusnya ini hampir keseluruhan a itu diganti dengan e itu namanya imalah akla contoh dalam kur'an misalnya dalam surat dan dua wadduhah wadduhah wal laili ilah saja wadduhah wal laili ilah saja ma wadduhah karob buka wama kola terus terusnya jadi ini boleh dibaca imalah menjadi dibaca asalnya wadduhah menjadi wadduhah jika imalah mutawasit berbunyi wadduhah wal wadduhah 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 itu imalah mutawasit jika dibaca imalah maka wadduhah ini dibaca wadduhah wal laili idha saji wama adru wal laili idha saji dan seterusnya bedanya imalah mutawasit dan imalah a'lan